Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian sebuah aplikasi yang bisa membuat HP kalian saat mengisi daya atau lagi mengecas ya guys ya, itu bisa menjadi lebih cepat guys Nah, jadi untuk tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya, kalian bisa simak aja video ini guys ya, jangan sampai kalian tuh salah setting guys, supaya aplikasi ini tuh bisa work di HP kalian Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian sudah bisa lihat, disini ada sebuah file zip dan juga sebuah aplikasinya ya guys ya Yang di atas ini adalah zip berisi tweak untuk aplikasi Android Fast Charger ini nanti guys Nah, jadi guys, buat kalian yang mau download, kalian bisa download di deskripsi ya guys ya untuk bahan-bahan ini guys Nah, tapi guys sebelum kalian itu menggunakan aplikasi Android Fast Charger ini di HP kalian ya guys ya Pastikan dulu buat HP kalian itu sudah support untuk Fast Charger Nah, bagaimana untuk mengeceknya ya guys ya Nah, walaupun HP kalian itu menggunakan charge yang biasa ya guys ya Misalnya HP kalian itu memang bukan HP yang Fast Charger Atau pengecas kalian itu bukan pengecas atau adapter kalian ya guys ya Bukan Fast Charger, nah kalian bisa ikuti tutorial gue ini guys Nah, jadi disini kalian untuk mengeceknya ya guys ya, kalian bisa masuk aja ke bagian atas ini dulu Klik dulu seperti ini guys ya di aplikasi Zarchiver kalian guys Terus kalian itu masuk aja ke memori perangkat Nah, seperti ini ya guys ya tampilannya Terus kalian klik aja tombol panah ini ya guys ya yang di atas ini guys seperti ini Klik lagi guys, klik lagi Nah, tampilan nanti itu bakalan seperti ini guys ya Kalau udah tampilannya seperti ini Kalian masuk aja ke folder yang namanya itu adalah SYS atau SIS yang ini ya guys ya Nah, yang ini guys Kalian masuk ke sini ya guys ya Nah, terus kita masuk ke bagian kernel guys Kernel Nah, terus kalian masuk ke bagian Fast Charger Nah, yang ini guys Nah, kalau ada folder ini dan ada isinya seperti ini ya guys ya Artinya HP kalian itu bisa support Fast Charger guys Nah, jadi seperti itu guys ya Nah, kalau udah kalian pastikan folder ini dan isi atau file di dalamnya ini ada seperti ini ya guys ya Artinya kalian itu bisa menggunakan aplikasinya guys Jadi seperti itu Oke guys, jadi kalau udah kalian cek semua dan HP kalian itu udah kalian pastikan untuk Fast Charger-nya itu bisa support ya guys ya Kalian bisa pakai aplikasi ini Jadi di sini pertama-tama guys, kalian install dulu aplikasi Android Fast Charger-nya ya guys ya Nah, jadi di sini gue install dulu guys aplikasinya Nah, jadi di sini kita install dulu ya guys ya Tunggu sebentar guys Nah, kalau udah terinstall guys, di sini kalian klik aja selesai ya guys ya Seperti ini guys Nah, terus untuk folder zip-nya ini kalian tinggal ekstrak aja ya guys ya Nah, kita klik sekali aja seperti ini Terus kita pilih aja ekstrak guys Nah, kalian pilih ekstrak Terus kita masuk ke bagian atas ini guys Nah, kita masuk ke atas ini Kita masuk ke memory perangkat Kita masuk ke Android Terus kita masuk ke data guys Nah, di dalam folder data ini guys Kita bikin folder baru ya guys ya Kita klik aja tombol tambah yang ada di atas ini guys Yang ini Kita klik folder baru Nah, untuk new foldernya ini kita hapus dulu ya guys ya Kita hapus dulu Nah, kita hapus dulu ya guys ya Nah, untuk nama foldernya seperti ini guys Disini gue paste aja ya guys ya Nah, jadi seperti ini guys com.android.fast.charging Nah, jadi buat kalian yang susah mengingat ya guys ya Kalian bisa screenshot dulu layar HP kalian untuk nama foldernya Jangan sampai salah ya guys ya Ingat guys Salah satu hub aja itu gak bakalan work di HP kalian Jadi nama foldernya itu harus benar Disini untuk nama foldernya adalah com.android.fast.charging Nah, kalau udah kalian pastikan untuk nama foldernya itu udah benar ya guys ya Seperti ini Kita tinggal klik aja Oke guys Dan file tadi guys File zipnya itu Kita pastikan atau kita ekstrak di dalam folder yang udah kita bikin ini ya guys ya Nah, kalian tinggal klik aja icon hijau yang tujuan panahnya itu ke bawah seperti ini guys Yang ada di bawah ini Nah, jadi seperti ini guys ya Nah, kalau udah seperti ini udah selesai guys Disini kita kembali dulu seperti ini ya guys ya Terus kita refresh dulu seperti ini folder datanya ya guys ya Kita coba cek Nah, disini udah ada guys ya yang ini guys Yang nomor 123 Yang ini guys Folder yang udah kita bikin tadi Disini namanya adalah com.android.fast.charging Nah, kalau dia itu work di hp kalian Logo aplikasinya itu bakalan muncul ya guys ya Atau gambar dari aplikasi android fast chargingnya Nah, disini udah work ya guys ya Seperti ini guys Dan di dalamnya juga udah ada confignya Nah, seperti ini Nah, kalau udah seperti ini guys Guys, udah selesai guys Udah selesai guys Kalian tinggal nyalakan ulang aja hp kalian ya guys ya Dan kalian bisa coba aja langsung untuk mengecas hp kalian guys Dan disini gue bakalan langsung coba untuk mengecas ya guys ya Oke guys, dan disini guys untuk mengetes performanya Untuk mengetes kecepatan pengecasannya Disini aku itu pakai aplikasi ampere guys Nah, untuk aplikasi ampere ini guys Kalian bisa download aja di playstore ya guys ya Nah, jadi disini Kita langsung aja colokin chargernya ya guys ya Nah, disini gue colokin charger hp gue guys Dan dia itu bakalan mengukur ya guys ya Nah, disini keterangannya udah mengecas Dan warnanya itu berubah menjadi hijau seperti ini ya guys ya Dia itu lagi mengukur Nah, tapi sayang guys Disini untuk baterai ku itu masih penuh ya guys ya Anggap aja disini 88% itu masih banyak guys Sebenarnya guys Dia itu bisa tembus sampai seribuan ya guys ya Kalau dia itu di bawah lima puluhan persen Tiga puluhan persen Sampai dua puluhan persen Itu bisa sampai mau dua ribuan guys Untuk MA-nya ini ya guys ya Yang ada di atas ini guys Nah, disini kalian bisa lihat untuk tegangannya ya guys ya Tegangannya itu ada di 4.300an ya guys ya Untuk fold-nya Dan folder ini guys Atau aplikasi ini itu terbukti 100% work guys Kalian bisa buktiin aja sendiri di HP kalian masing-masing guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini guys ya Jadi buat kalian yang mau coba aplikasinya Kalian bisa download aplikasi Dan filenya itu ada di deskripsi video ini guys Untuk file tweak-nya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Bye